PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 set mari kita kasih lihat wah gue gak bisa begini nanti gue kejepit lagi gue ke dalam gak apa-apa ya nah ini gue di dalam tuh gimana sudah kelihatan warna merah ya kan tuh cakep emang nih mobil cocoknya untuk di pantai nih untuk kota-kota yang kota kecil terkeliling di pantai pake ini kacanya ketutup suara gue masih kedengeran iya dong micnya kan disini nah ini udah gue buka lagi aja ya biar keren buka aja biar keren tuh kita buka aja sama dia butuh proses guys cakep wah ini udah banyak nih mobil-mobil yang dateng nih udah mulai rame nih dia semakin siang semakin agak rame nih acaranya elite nih MDC wah udah semua kan belakang udah udah kita matiin keren kan perubahannya tuh dari hitam ke merah jadi setiap event itu berbeda kita bawanya guys iya ini dia udah elektrik semuanya jok kanan kiri sudah elektrik nah gue review mobil ini dong nyamannya iya dia menyesuaikan posisi driver jadi misalkan kayak gue nih kan ada tombol disini manual setnya disini jadi kalau gue nge-set kayak gini posisi duduknya dia bakal turun nanti kita review komen di bawah yang pengen mobil ini gue review secara lengkap oke nah guys ini kita udah dibuatnya HSR nih kita memajang velg HSR Ford ini disini nih ada 3 piece dengan beraneka bentuk dan masing-masingnya punya kegantengannya guys dan disini juga kita membawa ini lowering kit dari HSR ada BBK dari HSR dan shock breaker dari Redmax guys HSR juga nih dan yang selalu ditunggu-tunggu ini ada mesin capit nih wah tuh mesin capitnya ini belum dipasang kabel nih karena masih pagi ini masih jam 7 pagi nih iya jam setengah 8 kurang nah nanti gue kasih liat line up-line up mobil yang ada disini ada apa aja jangan di skip-skip nah guys selain kita memajang velg dan ada ini segala macem nih kita juga ada lelang velg nantinya nih sebelah situ kita lihat velg apa yang dilelang nah tuh disitu gue mau naik agak muter-muter gak apa-apa dari sini aja kita kasih liat bal tuh velg yang akan dilelang ini HSR Bund guys nanti dilelang jadinya berapa lelang makanya jangan di skip-skip disini ada mobil yang menurut gue selalu dateng nih di acara elit ada beberapa kali elit yang gue dateng nah ini mobil ada terus nih guys Volvo 960 ini yang wagon nih yang serinya full spec karena kenapa perbedaannya adalah kalau yang full spec itu dia kap mesinnya sampai disini jadi gak ada tusuk satenya kalau yang non full spec atau yang GL 960 nya biasa itu ada penggangan satenya disini nih wah dan dashboardnya juga berbeda dashboardnya dia lebih agak nge-neko kalau yang standar dia lebih landai gitu loh dan satu lagi nih ada kakak beradik yang punya ownernya ini namanya Sultan juga tapi tadi lagi izin beli minum sebentar mungkin nanti gue tanya-tanya juga kalau dia gak sibuk nih nah yang ini ini Starlet yang udah diswip ke 13 turbo wah punyanya Starlet Capsule guys keren sih warna putih dia natural nih ininya velgnya ganteng jok udah pake Recaro wah setirnya pake apa nih setirnya nih wah ketutupan gak tau nih cakep sih kakak beradik ini modifikasinya the best yang ini main original yang ini retro classic gitu guys ada mobil apa lagi di MDC kali ini yang gue kasih liat jangan deh skip-skip nah guys ini ada mobil gue kurang tau mobil apa muscle car gitu Monaro kalau tulisan depannya tuh Monaro wah cakep sih wah ini ada yang lagi jalan ini ada 300 CE ganteng sih wah disini sebelah kanan banyak mobil-mobil yang Eropa yang ganteng-ganteng wah ini perwagonan nih ada yang mau masuk ini wagon yang itu E3 E46 yang nah yang ini tadi yang bawa gue tau nih ini mas jurek yang bawa mobil ini wah wah ini GT nih Starlet GT nih disini wah alirannya gue suka nih ganteng kacanya bening kelimis mobilnya wah wah ada Toyota Grid juga guys gue gak tau tahun berapa yang USDM apa yang gimana gue gak pengen so tau nanti dibilang si paling tau lagi gue bagusan yang tau komen di bawah wah banyak mobil-mobil ganteng nih wah jarang-jarang gue ngeliat Yaris cakep sih ini warnanya ini ganteng warnanya ungu ini gue gak tau nih warna asli dari sananya apa udah di repen wah CR-V turbo alirannya racing cepernya dapet mitinya pas ganteng sih di mobil nih keren wah ini bagian cipik nova nih kayaknya nih kanan-kiri sama nih wonder apa nova nih oh yang ini apa nyebutnya cipik sama-sama cipik lah pokoknya wah iya wonder berarti itu nah bukannya nova yang ini kayaknya udah nova karena berbeda buntut buntutnya berbeda liat perhatikan kita ngejauh sedikit kita liat beda cipik nova tuh yang ini cipik nova yang itu wonder beda yang wonder dia lebih flat kayak brio yang ini udah gak kapsul nah itu wah ini bagian mobil dari BRV-BRV yang ganteng-ganteng nih omongnya dan ada mobil panther yang menurut gue cakep nih anak muda pake panther wah keren sih ini mobilnya ganteng mana kita nilai gini ini masih pada berdatangan acara ini nih guys kayaknya kita ngeliat kesebelasan aja ya tapi kita tungguin nih mobil panther lewat nih wah cakep tuh mobil keren kayaknya kita sebelasan aja bal kita liput dari sana keren kayaknya ayo nah ini ada BMW 320 yang wagon wah ganteng kan guys ganteng mobil disini yang dateng ke MDC ini ganteng-ganteng boleh gue rasa itu pagi-pagi mereka pada nyuci mobil atau malamnya tuh udah prepare banget tuh dan acaranya ini pagi ini cerah gak ada hujan atau grimis itu gak ada ya guys ya kita kesana bal oke guys eh gue ngapain bawa kipas ini adalah untuk lelang velg nih guys jadi dikasih nomor tuh disebutin tuh tuh lelang velg nanti pake gini yang diangkat ngebit sama seperti acara di Gias nah ini kita buka di bootnya acara MDC nih guys wah keren kayaknya Sultan pengen main ini deh ISR eh pengen ah gak dengerin itu gue jadi gupek deh pengen main mesin capit mbak minta coinnya dong saya ambil ya siapa tau ini bisa dapet kita ngambil bantal dapet 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 ha 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 aku baru sekali coba langsung dapet langsung dapet oke untuk temen-temen langsung aja aduh kita ambil ha dapet bantahnya dari Hayaser guys wah mudah banget kan ini gak pake reasa gue salah-salah gue langsung main langsung dapet you're ready made my day 다가와서 꽉 안아줄 때 충전되는 이 느낌 wah guys ada yang menarik perhatian gue nih dari mobil chamber gang nih guys kenapa karena ada tampilan baru nih yang biasanya kemarin gue liat peleknya gak begini gue tau ownernya ini ini mas rangge wah pelaknya ganteng ini HSR ford dan ada emblem namanya yang punya mobil nih si masnya nih tuh rng rangge tuh warna pelaknya ini gold ke bronze tapi lebih mengkilat lagi gimana bal kita nyebutnya ya bronze bronze krum krum bronze gitu deh nyebutnya ya apa sih pokoknya ini peleknya ganteng pol dah pokoknya nih wah keren dan ada mobil masaru nih udah jelas ini Porsche 987 HRN nah ini mobil dari chamber gang nih ini ada C-class wah dan itu ada Boss Sat wah itu Statria adalah owner dari poin 88 Jakarta guys nih keren pokoknya ganteng-ganteng mobil disini nih keren-keren yang dateng nih nah besok-besok kalian ikutan yang nonton dateng ke mitra teras ke acaranya morning driver club the elite guys mobil apa lagi tadi kayaknya ada temen gue yang dateng tuh siapa mari kita lihat iya mas baik ini saya lihat ini mobil anda lewat-lewat sini ya aja ikut acara ya bawa apa nih ke MDC honda brio nih kak iya gak salah honda brio ya tadi mobilnya ganteng itu tipe apa tipe E tipe E tahun tahun 2016 mobilnya mana mobilnya di sana kita gak kasih lihat kita kesanalah ya kita liatin mobilnya nih ini yang suka nongkrong di sekudo ini salah satu sekudo tuh sekudo exhaust wah nah nih udah deket mobilnya nih wah Batman nih kalau gue panggil mobilnya nih karena BMN Batman ini kayaknya mobil yang suka kenceng-kenceng di jor nih tal jor ini ya suka kenceng-kenceng di tal jor nih mobilnya nih oh enggak enggak mobilnya ini kalem nongkrong terus di bengkel kenal pot pokoknya mobil ini nongkrong di bengkel kenal pot jadi sekudo nih modifikasinya apa aja nih mas yang udah diubah cuma kayak main aksesoris aja kayak hood terus IC2 spoiler terus shift knob sama velg kaki-kaki kaki ya sama remap only kok remap only jelas tak kenal pot tapi udah rubah semua ya udah dong oh apa aja tuh rubah kenal pot full depan sampai belakang full pake sekudo doang wah asik nih IGnya sekudo ada apa mas IGnya IGnya sekudo exhaust sekudo exhaust oke mas terima kasih kita kesana lagi yup you ready made my day da ga wa sok waga nothulte tinggi mungkin lagi di 157 303 30 303 303 303 304 304 304 304 304 304 305 307 305 305 305 306 305 306 Mas, mas yang menang lelang velg ya, berapa harganya? 2,4 dong Ring 16 ya, untuk mobil apa? Untuk mobil brio Gimana rasanya? Ya, bahagia Senang sekali kita di MDC rame sekali Menyanyakan MDC Terima kasih nih mas Mas, siapa namanya mas? Mas Arnold Arnold Panggau Oke, makasih lagi Sekali lagi mas Wah guys, kita ngeliput kesana Disana rame juga ada apa? Mari kita lihat Nah, ini mobil Escudo Yang menurut gua Di eranya itu Modifanya begini-begini Hah, ini Udah ada stikernya nih Punya Mamang Project Ownernya ada di sebelah sini Mas Ku, kesini sebentar Mas Ku Ini mobil Tadi parkirnya ga disini Tadi parkirnya disana Cuma pas disana kan Di bawah pohon kan Terus ga keluar warnanya Orangnya ga keluar ya Ga keliatan juga nih Iya, ga keliatan juga Akhirnya Gua pindahin lah kesini Pas banget ini Yang tadi Dua mobil disini keluar Gua pindahin aja lah Gua pindahin aja lah Gua pindahin panas-panasan Nyari layup yang bagus ya Iya, betul sekali Biar bisa dipoto-poto orang ya Betul sekali Ini salah satunya Biar begini Iya bener Biasanya kita yang mau tenor Sekarang kita yang mobilnya ya Tau wajib Oh iya Oke mas, makasih gua mau keliin dulu nih Siap Siap mas, makasih banyak Iya guys, kita liat lagi mobil yang lain Wah ini mobil Menurut gua ganteng juga nih Yang Jess Dari Chamber Gang juga Ganteng Dia Ersas Wah cakep dah Fender tulipsnya bener-bener dapet tuh Kepala kecelong Tempif tulips Wah keren Proper Nah, tadi Escudo nya Yang ceper-ceper Dan lu yang ini nih Ganteng nih Vitaranya nih Wah Itu sesuai dengan konsep Vitaranya tuh Wah BL BL dari Aceh Siap mobilnya BL Aceh BM apa BM makan baru Itu kampung saya Nah Ini juga ada mobil dari Chamber Gang nih Ini ada Lexus nih Wah Keren-keren Kalo bahasa ini Mas Alma tuh Keren Asik Wah cuacanya ini lagi asik nih Gua ngeliput Tapi sayangnya Udah agak sepi Karena udah jam 12 juga guys 12 lewat juga Tapi asalnya rame banget Daripada sebelumnya Sebelumnya makin Kemarin rame makin Terus makin rame Nah, bulan depan tuh Masih ada kita Setiap bulannya Kaya saya juga masih ada Di MDC dong tentunya Wah guys Ada yang baru dateng Dan Markirnya disitu Apa aja Apa mobilnya nih Ya kan Kayaknya udah pernah sering dateng Ke acaranya MDC nih Gua pingin liat Ada tambahan kayaknya nih Urat Mobil Perkijangan duniawi Nah Nih Ini Ganteng juga nih Udah lama gua gak liat Innova Ini mobil Ini Wah ini kayak Kembar Kalo gua liat Lu muter-muter Baidah Bal Keren juga Ini kayak kembar nih Ini Sama yang itu Kayak kembar Tapi berbeda Beda-beda Wah ini Kijang solar sih Saik nih Kijang solar nih Mantap Cakep Nah Ada yang menurut gua Harus sedikit Gua kasih liat ke temen-temen Kijangnya Yang udah viral juga Nah Ini mesinnya Coba tebak Mesinnya Bukan mesin Aslinya lagi Ini naik mesin Yang gua tau Ini mesin Avanza Nah Nih Yang gua tau sih Ini mesin Avanza Dan udah turbo juga Nih Wah Rapi sih Cakep Cakep nih mobil nih Keren Ada terus nih Di acaranya MDC Ini mobil nih Keren Warna Komunitasnya Komunitasnya Kijang Ceper Indonesia Wah Banyak Kijang-kijangnya Ceper gini Rata-rata nih Mainnya Ceper-Ceper nih Nah tapi mereka ini Walaupun berbeda-beda Komunitasnya Tapi tetep mereka satu tongkrongan Pertemanannya Masih sama Karena Itu kan cuman beda Nama Tapi masih satu Tujuan Nah ini ada TKCI Yang itu ada IKAC Itu ada TKCI Banyak Nah yang ini sendiri Nah ini udah Tau lah temen-temen Di Elite juga pernah Muncul nih Nah gua juga sering ngasih liat ke temen-temen Mobil ini Ikut juga di acaranya MDC nih Waduh mobil ini Nah ini keren Oke guys Segitu dulu video gua kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Gua Sultan pamit undur diri Ingat velak Ingat HSM Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa